saling mencintai karena Allah atau ukhwah ini adalah bagian dari kesempurnaan iman tidak sempurna iman kita sampai saling mencintai karena Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashwarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ashahadu an la ilaha idallah wahadabula sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh hadirin bapak ibu jamaah masjid al-fatah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kembali di pagi ini kita bermajlis setelah kita melaksanakan solat subuh semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima solat subuh kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita orang-orang yang menjaga solat-solat di kesempatan pagi ini kita akan membicarakan tentang ukhwah islamiyah ukhwah islamiyah ukhwah itu artinya persaudaraan persaudaraan ukhwah islamiyah persaudaraan yang dibangun di atas islam atau persaudaraan islam dasar dari ukhwah ini bapak ibu sekalian adalah keimanan sebab ikatan yang paling kuat ikatan persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan yang dibangun di atas iman dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersaudarakan kita karena iman ini Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara rasulullah s.a.w bersabda dalam hadis yang diberikan oleh iman muslim boleh mengatakan kalian tidak akan masuk syurga sampai kalian beriman dan kalian tidak akan beriman tidak betul-betul beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah inginkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian mengerjakannya kalian saling mencintai yaitu sebarkanlah salam di antara kalian maka dari itu bapak ibu sekalian saling mencintai karena Allah atau ukhwah ini adalah bagian dari kesempurnaan iman tidak sempurna iman kita sampai saling mencintai karena Allah nah oleh sebab itu maka ada beberapa keutamaan dalam ukhwah ada keutamaan di dalam mahabbah di dalam saling mencintai karena Allah s.w.t yang pertama yaitu tadi yaitu syarat sempurnanya iman sehingga tanpa adanya saling mencintai karena Allah maka tidak sempurna keimanannya seorang jadi orang-orang yang meskipun ibadahnya banyak melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan tetapi tidak ada kecintaan kepada saudaranya yang muslim yang mu'min ya tidak ada rasa empati tidak ada keinginan untuk berbuat baik kepada mereka maka tidak sempurna imannya nabi s.w.t bersabda dalam hadis yang diwetkan oleh bukhren muslim tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya maksudnya ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya umpamanya dirinya suka kalau diperlakukan begini dan begitu maka dia pun memperlakukan saudaranya dengan begitu ya misalnya dia suka untuk dihormati maka dia pun menghormati saudaranya tidak merendahkannya dia suka dikata-katai dengan perkataan yang baik maka perkataan yang baik itulah yang ia gunakan untuk saudaranya dia merasakan untuk saudaranya apa-apa yang ia rasakan untuk dirinya jadi memperlakukan saudaranya seperti ia memperlakukan dirinya nah ini adalah syarat sempurna syarat sempurna iman kemudian keutamaan yang kedua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala berukhwah ia akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang dibuatkan Abu Hurairah diallahu anhu ya bawasannya Nabi s.a.w. menyebutkan dulu ada seorang lelaki ini Nabi memirwetkan dulu ada seorang lelaki-lelaki yang datang mengunjungi temannya di satu kampung kampung yang lain lelaki-lelaki kemudian malaikat ini bertanya kepadanya mau kemana engkau ia mengatakan saya ingin menziarahi saudaraku ya saya ingin mengunjungi saudaraku filah di kampung Fulan kemudian malaikat bertanya apakah kamu pergi ke sana ini karena suatu kebaikan yang ingin kau balas kemudian dia mengatakan la bukan saya mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah ya karena Allah Azza wa Jalla kata malaikat aku ini sebenarnya adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwasannya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah jadi kita lihat Pak Ibu sekalian laki-laki laki-laki ini pergi mengunjungi saudaranya bukan karena ingin membalas jasa bukan karena ada urusan duniawi bukan karena ada bisnis misalnya atau yang lain tetapi dia semata-mata mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ia mengunjungi saudaranya karena cintanya kepada kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian karena sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dan kita amat sangat ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya karena kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba akan mendatangkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala keriduan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti ya dibuktikan dengan memasukkannya ke dalam ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mengunjungi orang lain ya saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala saudara karena iman ya tidak mesti saudara yang memiliki hubungan kerabatan orang lain tetapi kita mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala karena dia orang baik dia orang soleh ahli ilmu seorang da'i kita mengunjunginya karena kita mencintainya karena dia orang yang memperjuangkan agama Allah umpamanya maka kecintaannya itu akan menjadi sebab Allah mencintainya ini kota man yang besar si Allah subhanahu wa ta'ala kemudian orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat dia akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan syuhada sebagaimana dalam riwayat yang diwetkan dari Mu'ad bin Jabal r.a bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda bahawa Allah berfirman orang-orang yang saling mencintai dalam keagunganku kata Allah bagi mereka mimbar-mimbar tempat-tempat yang tinggi dari cahaya para nabi dan para syuhada sangat menginginkan keadaan seperti mereka jadi ada orang-orang yang oleh Allah s.w.t diberikan kemuliaan sedemikian rupa di hari kiamat dia berdiri di atas mimbar-mimbar yang tinggi padahal mereka bukan bukan para nabi bukan para rasul yang membuat bahkan membuat para nabi dan rasul pun ingin seperti mereka ternyata mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah s.w.t orang-orang yang saling mencintai karena Allah juga akan mendapatkan naungan Allah s.w.t di hari kiamat nanti ini sebagaimana hadis yang diwetkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.w.t bersabda di hari kiamat Allah s.w.t akan mengatakan mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku waktu dulu di dunia maka pada hari ini maka pada hari ini akan aku naungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naunganku mana orang-orang yang dahulu di dunia mereka sari mencintai karena Allah mencintai dalam taat kepada Allah mencintai dalam menegakkan agama Allah di dalam dakwah di dalam ilmu di dalam ketaatan mana orang-orang seperti itu maka pada hari ini di hari kiamat Allah katakan udhilluhum fi dhilli akan aku naungi mereka di dalam menaunganku ditolong oleh Allah s.w.t di hari di hari kiamat kemudian ikatan ukhwah saling mencintai karena Allah adalah ikatan yang paling kuat dibanding ikatan apapun dalam dalam persaudaraan bahkan lebih kuat daripada ikatan nasab nabi s.w.t bersabda awthaku oral islam alwilayatu fillahi walhub fillahi walbuktu fillahi ikatan iman yang paling kuat adalah saling memberikan loyalitas saling memberikan dukungan kecintaan karena Allah dan saling membenci karena Allah saling memberikan loyalitas karena Allah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah jadi membenci mencintai karena Allah memberikan loyalitas karena Allah sebagaimana membenci karena Allah s.w.t adalah ikatan yang paling kuat pertama memberikan loyalitas karena Allah loyalitas itu dukungan sokongan pertolongan perhatian dan kecintaan itu loyalitas dan orang mu'min itu diperintahkan untuk memberikan loyalitasnya kepada orang-orang beriman bahasa lain dari loyalitas ini adalah al-wala al-wala memberikan wala yaitu kepada orang-orang orang-orang beriman termasuk juga di dalam memilih pemimpin ya bapak ibu sekalian hendaknya orang mu'min memberikan dukungannya loyalitasnya pilihannya kepada orang-orang beriman karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pihak yang kalian harus dukung yang harus kalian cintai yaitu Allah Rasul dan orang-orang beriman yang mendirikan salat mengenaikan zakat dan ruku bersama orang-orang yang ruku artinya seorang mu'min yang yang soleh yang bertakwa tidak boleh kita memberikan loyalitas memberikan dukungan kepada pemimpin atau calon pemimpin yang keislamannya tidak jelas yang keimanannya tidak jelas apa dia orang muslim atau bukan ya itu mu'min atau atau bukan tidak diketahui dia ini suka salat atau tidak apakah dia melaksanakan ketaatan-ketaatan sebagaimana kaum muslimin atau tidak ya kalau meragukan seperti itu harus ditinggalkan dan kalau ada calon pemimpin umpamanya yang yang jelas keislamannya kemudian dia juga diketahui mendirikan salat dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah maka kepadanya lah loyalitas itu diberikan kepadanya lah dukungan itu itu diberikan apalagi kalau kita lihat syarat menjadi pemimpin itu ya berkaca daripada khulafur rasyidin hendaknya mereka adalah orang yang bisa memimpin salat karena pemimpin itu adalah imam besar maka Rasulullah s.a.w. selama beliau masih ada dan mampu maka beliau memimpin salat demikian juga Abu Bakar memimpin salat Umar Usman Ali memimpin salat jadi aslinya namanya pemimpin itu bagi kaum muslimin adalah pemimpin mereka di dalam negeri dalam daulah dalam pemerintahan dan mereka juga adalah pemimpin di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada calon pemimpin yang tidak bisa yang tidak bisa memimpin salat bahkan diketahui tidak bisa baca Quran baca Al-Quran acan ditinggalkan harus ditinggalkan atau apalagi diketahui ahli ma'usiyah dan tidak diketahui bahwa dia taat maka juga ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tadi orang-orang yang yang harus diberikan loyalitas dukungan itu yang mendirikan salat menaikan zakat wahum roki'un dan mereka ruku artinya dia taat ruku bersama orang-orang yang ruku naksanakan salat berjamaah dan kita ketahui bahwasannya Umar Abu Bakar Umar Usman Ali dipilih oleh para sahabat yang lain disamping karena ilmunya karena juga ketakwaannya oleh sebetul diantara wasiat yang Abu Bakar perintahkan Usman untuk menulis jadi ketika Abu Bakar masih hidup sebelum beliau wafat beliau minta Usman untuk menulis wasiatnya diantara wasiatnya adalah hendaklah orang yang akan menggantikannya adalah orang yang paling mengetahui yang halal dan haram orang yang paling mengetahui halal dan haram diantara manusia lalu kemudian Usman menambahkan bahwa orang itu adalah Umar dan Abu Bakar setuju karena memang Umar adalah orang yang paling berilmu diantara para sahabat setelah Abu Bakar r.a jadi para sahabat telah menunaikan perintah Allah s.w.t untuk memberikan loyalitas dukungan kepada orang-orang yang beriman yang berilmu yang bertakwa kepada Allah s.w.t di dalam ukwah itu ada tingkatan-tingkatannya ada tingkatan-tingkatan ukwah atau ada tahapan-tahapannya nah yang pertama tingkatan ukwah yang pertama adalah lapang dada ya lapang dada terhadap saudara kita yang muslim ini adalah tingkatan yang paling rendah paling minimal oleh sebab itu orang yang tidak bisa berlapang dada dengan saudaranya muslim dia anggap tidak berukwah ya bagaimana dia akan sampai kepada tingkatan ukwah yang berikutnya yang lebih tinggi kalau berlapang dada saja tidak bisa oleh sebab itu iri dengki terhadap saudara itu kebalikan dari lapang dada orang yang berlapang dada terbebas dirinya dari iri dari dengki ini nabi s.w.t bersabda tidak akan berkumpul dalam hati seorang beriman seorang hamba yaitu iman dan hasad tidak akan beriman tidak akan bersatu dalam diri seorang hamba iman dan hasad nah hasad ini menunjukkan tidak adanya kelapangan hati terhadap saudara saudara muslim kemudian tingkatan berikutnya ya adalah memaafkan saudara saudara saudaranya jadi yang pertama itu lapang dada husnudhon gitu ya husnudhon kepada saudara saudaranya kemudian yang kedua memaafkan kesalahan kesalahan saudaranya kita tahu ya dalam kisah hadithul ifki dalam kisah hadithul ifki itu Aisyah saya pernah menyampaikan dalam kisah hadithul ifki ini ya bagaimana orang-orang munafik di medidah menuduh Aisyah radiyallahu anha istri nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari suatu perjalanan bersama nabi tapi beliau ketinggalan lalu kemudian ditemukan oleh Sofwan lalu akhirnya mereka Sofwan dan Aisyah pulang bersama Aisyah dinaikkan ke atas untah kemudian Sofwan menuntunnya ketika sampai ke Medina orang-orang munafik menuduh bahwa Aisyah dengan Sofwan telah berlaku keji ya ini adalah adalah tuduhan yang keji ya ini adalah fitnahan yang keji tetapi banyak orang yang terpengaruh orang-orang munafik sengaja menyebarkan berita dusta ini dan banyak sahabat-sahabat yang terpengaruh diantaranya ada apa seorang sahabat ya dengan keluarganya saya lupa namanya ya istrinya mengatakan kepada suaminya apakah kau sudah mendengar berita tentang Aisyah dengan Sofwan lalu kemudian suaminya marah dengan mengatakan demi Allah Aisyah lebih baik darimu dan Sofwan lebih baik daripada aku maksudnya kalau kita saja tidak akan pernah melakukan yang seperti itu yang buruk seperti itu lalu bagaimana dengan Sofwan dan Aisyah yang mereka lebih baik daripada kita ini menunjukkan sikap yang baik terhadap saudaranya berhusnudhan berhusnudhan dan menafikan keburukan pada saudaranya menafikan tuduhan buruk terhadap saudaranya khusnudhan ini yang pertama kemudian yang kedua tidak apa memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kemudian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya ini yang kedua tingkatan kedua dan ini tidak tidak mudah seorang mencintai untuk orang lain sebagaimana mencintai mencintai untuk dirinya maka hal itu dibuktikan dengan membantu saudaranya kemudian memberikan nasihat mendoakannya menjaga kehormatannya dan melakukan hal-hal yang memungkinkan ia mencintainya ini tingkatan yang kedua dan tingkatan yang ketiga ini tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu ishar ishar itu mengutamakan saudaranya ketimbang dirinya sendiri mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri ya sebagaimana dalam kisah dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Allahu Anhu ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam kedatangan tamu ya suatu malam ya sementara Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam tidak memiliki makanan yang cukup untuk menjamu mereka lalu kemudian ditawarkan kepada para sahabat siapa yang akan menjamunya maka ada seorang sahabat yang menyanggupinya yaitu Abu Tolhah Abu Tolhah mengatangannya dan ia siap menjamu menjamu tamunya lalu kemudian ia pulang duluan menyampaikan kepada istrinya bahwa akan ada tamu di rumah kita istrinya mengatakan kita tidak memiliki makanan kecuali hanya satu satu piring yang itu pun untuk anak-anak kita kata Abu Tolhah tidak mengapa tidurkan anak-anak lebih dahulu lalu kemudian tamu akan datang maka datanglah malam itu tamunya kemudian Abu Tolhah mematikan lampu lalu kemudian dia dan istrinya pegang piring sementara tamunya juga diberikan piring yang berisi yang berisi makanan maka kemudian mereka makan ya Abu Tolhah dan istrinya pura-pura makan sementara tamunya betul-betul makan kita lihat bagaimana Abu Tolhah mengutamakan saudaranya ketimbang dirinya dan keluarganya ya rela malam itu tidak makan asal saudaranya asal saudaranya makan ini adalah Ithar ya dan ini berat sekali ini menunjukkan kesempurnaan iman kisah lain yang menunjukkan Ithar ini adalah pada peristiwa Perang Yarmuk di Perang Yarmuk itu sekitar 3000 prajurit dari kaum muslim ini itu wafat dan diantara yang wafat itu adalah Al-Harith bin Hisham Ikrimah bin Abu Jahal kemudian Ayash bin Abi Rabi'ah sebelum ia wafat sebelum ketiga ini wafat ya setelah peperangan terjadi ada seorang sahabat yang ditugaskan untuk mencari siapa yang masih hidup diantara kaum muslimin kemudian membawakan air untuk memberikan minum ketika itu Al-Harith ternyata masih hidup ia meminta untuk diberikan minum kepadanya maka dibawakanlah air kepadanya ketika air dibawakan kepadanya dia melihat Ikrimah yang sedang memandanginya Ikrimah juga sedang dalam keadaan yang berat dia memiliki luka-luka yang banyak ketika melihat Ikrimah memandanginya seolah-olah dia ingin air maka kemudian Al-Harith mengatakan dia lebih dahulu artinya Ikrimah dulu jangan saya maka kemudian air itu dibawakan kepada Ikrimah lalu kemudian Ikrimah melihat Ayash yang memandangnya juga yang berikan isyarat kemudian agar air itu jangan kepadanya tapi kepada Ayash Al-Harith Ikrimah Ayash ini tiga-tiganya dalam keadaan yang amat sangat payah ketiga-tiganya haus tetapi ketika salah satu diantaranya ingin diberikan air diberikan kepada yang lainnya Al-Harith ditunjukkan kepada Ikrimah lalu kemudian Ikrimah minta agar diberikan dulu kepada Ayash lalu kemudian air ini dibawakan kepada Ayash sebelum air itu menyentuh mulutnya Ayash wafat ya Ayash meninggal lalu kemudian pembawa air ini datang kepada Al-Harith Al-Harith pun wafat sudah meninggal lalu kemudian kepada Ikrimah-Ikrimah pun wafat juga ini luar biasa para sahabat dalam keadaan sekarat saja masih mengutamakan saudaranya masih mengutamakan orang lain ini adalah Ithar dan ini adalah Ukhwah yang paling tinggi mengutamakan orang lain ketimbang ketimbang diri sendiri mengorbankan dirinya untuk orang untuk orang lain kita bayangkan dalam keadaan yang berat saja para sahabat itu begitu lalu bagaimana dalam keadaan masih masih sehat masih normal dan ini adalah teladan yang yang sangat besar bagi kita dari kehidupan para para sahabat Hadin Rahimakumullah inilah tingkatan tingkatan di dalam dalam Ukhwah yang pertama berlapang dada yang kedua mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya kemudian yang ketiga Ithar mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri ada hal-hal yang bisa menguatkan Ukhwah kita diantaranya dengan saling mengunjungi kemudian mengucapkan atau menyampaikan ungkapan kecintaan kita kepada mereka kemudian ceria ketika bertemu berjabat tangan saling memberi hadiah mengucapkan salam saling menolong saling mendoakan kemudian merealisasikan hak seorang muslim ya yaitu mengucapkan salam atau menjawab salam memenuhi undangan memberikan nasihat menjenguk ketika dia sakit dan mengantarkan jenazah insya Allah hal-hal yang akan memperkuat Ukhwah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah sementara ini dulu hadir rahimahkumullah kita cukupkan subhanahuqallah bihamdik ashahadu allah ilah ilah anta astaghfiruka wa tubhilaik wassalam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh